Life in the time of Corona Jangan percaya berita sebelum mengecek kebenarannya Kalau tidak sempat atau males mengecek berita, jangan disedakkan Dan yang paling penting tingkatkan kewaspadaan terhadap semua informasi dan gigih dalam mengecek informasi Pandemi Coronavirus atau COVID-19 mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita Mulai dari berkenalan dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, Beraktifitas secara online dan sebagainya Semua ini kita lakukan demi memastikan kita untuk memiliki hidup yang jauh lebih sehat Podcast ini akan membantu kita menafigasi hidup dengan tips-tips yang sederhana Life in the time of Corona Halo, ketemu lagi di podcast Life in the time of Corona bersama saya Indra Saputra Dan di episode kali ini kita bakal membahas soal siasat lawan hoax Corona Bersama dengan narasumber kita di episode kali ini ada Mbak Anita Wahid Dari Mavindo atau Masyarakat Antifitnah dan Hoax Halo Mbak Anita Hai Mas Indra Mbak Anita, kita di episode kali ini bakal membahas putar hoax ya Mbak ya Yang mungkin banyak banget berkeliaran di masa pandemi COVID-19 ini Karena selama masa pandemi ini yang ikut menyerang kita adalah infodemi ini Kita diserbu informasi dari berbagai penjuru arah setiap waktu, setiap saat Belum lagi kalau kita ini adalah tipe orang yang FOMO atau fear of missing out Jadi kepo terus, pengen tau terus soal berita-berita yang beredar Padahal informasi yang beredar ini ada yang benar, ada juga yang ngaur atau alias bohong Nah, ini kalau dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika bilang Sampai bulan Juni 2020 ini paling nggak ada 850 hoax terkait COVID-19 Ini juga cocok dengan temuan lain yang bilang Salah satu tipe hoax yang paling banyak menyebar adalah soal kesehatan Dan juga pergerakan hoax ini bisa jadi sangat liar Pelakunya juga bisa siapa aja, termasuk pesohor-pesohor, selebriti, selebgram, youtuber, atau siapapun itu ya Kalau menurut Mbak Anita nih, apa aja sih hoax yang paling menonjol terkait COVID-19 yang ditemuin sama Mavindo Mbak? Oke, pertama-tama perlu dipahami dulu bahwa memang hoax itu bukan jadi masalah hanya karena dia sekedar berita bohong ya Tetapi dia menjadi masalah yang sangat besar adalah karena kemampuannya untuk memanipulasi perasaan, pikiran, dan kemudian ujung-ujungnya adalah tindakan kita gitu Dalam hal ini, emosi-emosi yang dimanipulasi oleh hoax itu adalah emosi-emosi yang membuat kita ngerasa bahwa Kayak anak-anak ada ancaman nih terhadap kita Baik ancamannya terhadap kesehatan kita, terhadap keselamatan, terhadap identitas kita Misalnya kealdamaan atau politik gitu, atau ideologi, atau kesepuan, dan berbagai macam ancaman lain Itu sebabnya memang salah satu hoax yang paling membuat kita rasa adalah hoax kesehatan Karena begitu kita menerima informasi-informasi kesehatan yang memunculkan emosi-emosi tersebut gitu ya Emosi khawatir, takut, cemas berlebihan Kita jadi berkurang nalarnya dan akhirnya nggak ngecek informasi Terus akhirnya dengan mudahnya menyebar akibatnya jadi makin parah penyebarannya makin tidak terbendung Nah, kalau kita bicara mengenai dalam konteks COVID itu macam-macam hoax ya Dari yang sekedar asal-usul virusnya dari mana Terus kemudian moda penyebaran virusnya itu seperti apa Terus yang juga mengerikan itu adalah gimana cara pencegahannya dengan menggunakan macam-macam ramuan dan bahan-bahan Terus bagaimana penyembuhannya Terus stigma-stigma negatif yang muncul terhadap tenaga kesehatan gitu ya Terus bahkan bagaimana hoax ini kemudian dikaitkan dengan hal-hal lainnya Seperti misalnya menggunakan sentimen keagamaan dengan menyerang agama tertentu gitu Atau menganggap bahwa virus ini adalah cara untuk menghancurkan agama tertentu Terus kemudian ada lagi sentimen kesepuan Karena kebetulan memang virus ini munculnya pertama kali justru di Cina Atau juga dijadikan untuk sentimen politik gitu Karena memang kita masih berada dalam sisa-sisa polarisasi Nah yang juga tidak kalah menariknya sebenarnya adalah teori konspirasi gitu ya Mungkin sangat menarik banget buat dibahas gitu ya nanti yang berhubungan dengan yang ini Tapi sebenarnya seberapa pengaruh sih Mbak berita bohong atau berita hoax ini terhadap penanganan COVID di Indonesia? Sangat mengaruhnya sih gitu ya Karena misalnya orang-orang tidak memahami akhirnya Sebenarnya fenomena COVID ini apa sih? Tidak penangannya sembarangan Yang percaya bahwa ini adalah konspirasi gitu Kemudian lengah terhadap protokol-protokol Atau orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya COVID tidak terlalu berbahaya Jadi sembarangan ketika misalnya keluar atau berinteraksi tidak menjaga jarak dan seterusnya Orang-orang banyak yang menaruh curiga terhadap tenaga kesehatan misalnya Orang-orang berusaha untuk menyehatkan dan menyembuhkan dirinya sendiri Dengan menggunakan segala macam ramuan yang sebenarnya belum tentu benar Atau bisa jadi justru bermasalah ketika tubuh masing-masing orang itu ada masalah sebelumnya Belum lagi kita bicara mengenai sentimen yang makin meluas Yang membuat ketidak percayaan terhadap otoritas kesehatan Otoritas pemerintah dan juga rumah sakit-rumah sakit dan terhadap kesehatan Itu jadi makin meningkat Akibatnya orang enggan gitu ya Untuk memeriksa diri ketika misalnya muncul di jalan-jalan Itu jadi bahaya banget Nah yang sangat disayangkan sih sebenarnya Banyak pesohor-pesohor justru ya Yang mungkin punya banyak followers Punya banyak subscriber Punya banyak pengikut di sosial media Yang mungkin menyuarakan konspirasinya itu sangat disayangkan sekali mungkin ya Nah menurut Mbak Anit bagaimana nih soal konspirasi ini Gimana cara kita sebagai masyarakat yang menerima informasi Gimana cara untuk meng-counternya nih Mbak? Oke sebelum kita ngomongin meng-counternya Ini sebenarnya ada hal yang menarik Jadi Profesor Steven Novela dari School of Medicine Beliau itu seorang Profesor di penurut sains Dalam seri perkuliahannya mengenai scientific guide to critical thinking skills Terus ngomongin nih soal period Jadi dia bilang gini Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan Untuk berusaha melihat segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya Terus kemudian ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan seterusnya Lalu kemudian dikait-kaitkan seakan-akan ada pola tertentu Dan begitu sudah melihat bahwa ada pola Ada keperkaitan antar kejadian itu Lalu kemudian diberikan makna Masalahnya adalah saking jagonya kita melakukan itu Seringkali kita memberikan pola itu atau keperkaitan itu Pada hal-hal yang sebenarnya tidak terkait Dan kemudian kita memberikan makna ini apa sesungguhnya gitu ya Nah pada saat kita melakukan itu Pada dasarnya ini adalah hal yang aman Karena memang juga melatih kita untuk berpikir kritis mengenai hal sekitar Jadi ketika di stream, dia bisa berkembang jadi teori konspirasi Nah begitu dia sudah jadi teori konspirasi Ini yang gawat Karena pertama dia cepat sekali menyebar Yang kedua biasanya orang-orang yang membangun narasi-narasi yang sifatnya teori konspirasi ini Itu berusaha untuk mencari Kalau ini adalah konspirasi, kalau ini memang disengajakan Maka siapa pelakunya Dan biasanya mereka selalu larinya adalah ke siapa sih yang diuntungkan gitu Terus abis itu mereka tidak bisa memberikan bukti gitu biasanya Atau kalau misalkan memberikan bukti, buktinya juga tidak palit Atau tidak berdasarkan kaida-kaida ilmiah gitu ya Dan kalau misalnya ditantang untuk menunjukkan bukti Mereka justru minta yang nantang membuktikan kebalikannya Nah dalam kasus yang selebriti-selebriti kita sebarkan gitu ya Teori konspirasi itu kan ada satu yang menonjol gitu ya Dibilang bahwa COVID ini sebenarnya tidak menyeramkan seperti yang diberitakan di media Nah kalau kita mendengarkan percakapan di masyarakat Sebenarnya ada kepanjangannya tuh teori konspirasinya Dibilang bahwa angka yang dimunculkan oleh pemerintah itu sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sesungguhnya Tapi mereka terpaksa melakukan itu karena ada tekanan Tekanannya adalah dari pihak yang diuntungkan ya itu adalah rumah sakit gitu Jadi supaya rumah sakit ini kemudian bisa menguruh keuntungan dengan mencarj mahal untuk perawatan-perawatan COVID gitu ya Lalu kalau diminta bukti mereka tidak bisa membuktikan Atau bahkan ada yang berusaha memberikan bukti tapi buktinya abal-abal gitu misalnya Ada yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan pengetesan masal sebanyak seribu orang di satu provinsi tertentu Dan ternyata yang positif itu hanya beberapa aja kok gitu Berarti nggak benar gitu Padahal bukti itu sangat tidak valid gitu ya Kalau kita melihat angkanya aja sekarang 117 ribu penderita dibandingkan 260 juta penduduk Indonesia Maka dari angka itu aja artinya secara kasar rata-rata maka satu dari 2.222 orang itu positif terkena COVID Jadi kalau seribu orang terus dia menemukan beberapa orang positif kan berarti sebenarnya Angka yang ditunjukkan itu atau keadaan bahwa COVID itu meresahkan dan ganas itu valid gitu Tetapi orang yang punya bukti ini tidak mau melihat hal tersebut Mereka cenderung untuk tidak bersedia melihat hal-hal yang disodorkan yang dibuktikan secara ilmiah Dan lebih suka melihat kepada konspirasinya itu Karena memang sangat-sangat bermain di tingkat emosi Ini yang sebenarnya membuat kita justru khawatir gitu Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang punya follower banyak Omongannya mereka itu banyak didengar Omongannya mereka itu berpengaruh Jadi memang harusnya kita mulai memikirkan nih Orang-orang yang punya pengaruh yang sedemikian besar Apa sih yang harusnya berlaku untuk mereka misalnya adalah Untuk selalu mengecek narasumbernya atau sumber informasi yang mereka sampaikan Mereka juga harus bertanggung jawab atas informasi apapun yang keluar dari mulut mereka Channel-channel mereka gitu ya Dan bahkan kalau perlu saida-saida dan etika-etika jurnalisme itu berlaku buat mereka gitu Karena informasi yang keluar dari mereka sangat berpengaruh terhadap orang-orang Banget itu ya Nah ini pengaruhnya juga info-infonya seperti itu Konspirasi atau berita hoax seperti itu Cepet banget kan ya mbak ya Dari satu channel Cepet banget Yang bernya tuh cepet banget ke media sosial Sedangkan pengguna media sosial ini beragam Semua orang pasti punya media sosial Anak-anak sampai orang tua Nah yang sering ditemuin nih mbak Orang tua nih mbak Yang gampang banget termakan sama berita hoax Ini gimana cara kita sebagai yang muda-muda Atau mungkin anaknya menyikapi berita hoax yang menyerang orang tua nih mbak Kita mesti memahami ya gitu bahwa orang tua kita itu dulu hidupnya di dunia Dimana informasi itu mendapatnya dari channel-channel yang terpercaya gitu ya Orang, radio, televisi Kita tahu kantornya dimana, jurnalistnya siapa yang nilis ditanya Jadi kan sekarang masalahnya adalah begitu internet semua orang bisa membuat informasi Mereka memperlakukan semua informasi mereka terima di internet Sebagai cerita kayak zaman dulu Nah Kami juga di Mafindo sadar betul gitu Bahwa yang muda-muda itu dihadapkan pada dilema Ketika di dalam grup keluarga Orang tuanya, tantenya, omnya, tak saudaranya nyebarin hoax Begitu mereka ngasih tahu kalau itu hoax Terus disemprot dasar Kau anak muda kurang kajar gitu ya Langsung dikit dari grup tumbahan Beran-uraninya melawan orang tua gitu Mungkin dicoret dari kakak bisa itu Terus salah sebenarnya Nah untuk itu Mafindo sebenarnya sudah membuat sebuah tools yang kami launching tahun lalu Sebagai persiapan field press waktu itu Ini adalah sebuah chatbot yang terhubung dengan data box hoax kami Kami kan sekarang sudah punya sekitar 4 ribuan hoax ya Yang sudah kami di bank, sudah kami verifikasi Jadi setiap kali ada orang yang menerima informasi itu bisa tinggal di forward aja Ke nomornya chatbotnya Mafindo itu Dan kemudian secara otomatis Chatbot ini akan mencari di database kami Apakah sudah di bank atau belum Kalau misalnya sudah ada Maka hasil verifikasi dan penjelasannya akan langsung dikirimkan kepada yang Mengirimkan informasi Seandainya tidak ada Maka dia akan masuk ke dalam waiting list Untuk dipiksa oleh pecahper kami Nomor chatbotnya adalah 0859-216-00500 Nah dengan bekal senjata ada hasil verifikasinya Sebenarnya yang mudah-mudah jadi lebih mudah untuk mengingatkan yang tua-tua Dengan bilang bahwa ini sudah pernah dicek oleh Mafindo Dan ini penjelasannya gitu Ternyata itu bohong Itu satu Yang kedua mohon diingat juga bahwa yang senior memang sebagian ya Tidak semua ada yang memang tidak suka ketika dikritik di hadapan umum Jadi lakukanlah di belakang gitu Baik-baik ngomongnya ya Mbak Jadi gitu ya Baik-baik Bahkan kalau perlu Kalau untuk beberapa orang Saya melihat bahwa yang Yang ngefek banget itu adalah Kalau kita benar-benar nunjukin kependulian terhadap orangnya Bukan terhadap folksnya gitu ya Jadi misalnya Yang bilang om saya kan saya tahu nih Undang-undang ITM berlaku juga buatnya nyebarin hoax Jadi saya nggak mau om kenapa Kenapa-kenapa gitu Gara-gara nyebarin sesuatu yang om nggak tahu Saya cuma pengen om baik-baik aja Misalnya kayak gitu gitu ya Sehingga nggak menyinggung perasaan Dan bisa memperkenalkan juga Alat-alat lain yang disediakan oleh Mafindo Untuk menfaatkan oleh para senior-senior Oke Nah untuk next-nya mungkin Ada nggak sih tips-tips yang harus kita lakukan Ketika kita mendapatkan berita hoax nih Mbak Pasalnya kan untuk menentukan dulu ya Beritanya hoax atau nggak gitu Yang jelas Terutama sekali sekarang Ada masa-masa tertentu Dimana kita butuh untuk Benar-benar Vigilan banget Super hati-hati ketika menerima informasi Masa-masa misalnya ketika ada pemilihan politik Ada kejadian-kejadian yang terkait agama Ada bencana alam dan ada kondisi-kondisi Kesehatan khusus seperti pandemi sekarang Itu tingkat kewaspadaan kita terhadap Semua informasi yang kita terima Itu harus semakin tinggi Jadi yang pertama adalah Semua informasi apapun Jangan selalu diterima sebagai kebenaran Harus benar-benar dicek sebenarannya Bisa menggunakan alat Bisa menggunakan nalar sebenarnya Dengan misalnya ketika menerima informasi Mengenai yang sering banget Itu kan lewat whatsapp ya Whatsapp disebarin Biasanya narasi Kita cek Apakah disitu dibilang bahwa dokter Anu Mengatakan ini-ini-ini Langsung dicek Di search engine Di internet Dokter Anu ini siapa? Dia punya kapasitas apa untuk bicara ini? Apakah dia punya track record yang bagus Mengenai kesehatan Atau apapun yang dia ngomongin Terus cek juga Apakah emang si dokter ini benar-benar ngomong begitu? Jangan-jangan enggak Cuma dicakut aja namanya Atau jangan-jangan dokter tersebut memang tidak pernah ada Alias jadi-jadian Itu yang bahaya itu ya Itu sangat mungkin Goib Terus lalu cek juga sumbernya Kadang-kadang dikatakan bahwa Dilancir dari website WHO Atau CDC Atau apapun Periksa website-nya Beneran enggak sih website itu ada? Dan kalau iya valid atau enggak? Kalau misalnya website-nya ada Apakah memang memuat informasi Seperti yang diberitakan itu atau tidak? Kalau melihat gambar Cek dulu Beneran enggak sih Ini gambarnya ada apa enggak? Banyak banget alatnya Bisa digunakan Cek dengan Google Rebirth Image Misalnya Saat Zitru Atau yang lain-lainnya Kemudian lihat juga Apakah gambarnya Atau videonya itu Memang sesuai dengan arah Karena seringkali Sekarang bisa cekkan Jadian apa Dimana Terus kemudian dikasih Narasinya apa Seakan-akan Sejadian di Jerman Seakan-akan terjadinya Di Keluar Progo Misalnya Itu kan Menimbulkan Kawatiran Tentu Jadi kita Mesti benar-benar Keuang padaan kita tinggi Dan kita perlu Sangat gigih Dalam mengecek informasi Pakai semua alat yang ada Banyak banget Dan selalu Kalau saya Selalu menganjurkan Pertama setiap kali Ngelihat informasi Masuk dulu Ke database kami Cek informasinya di situ Di database kami Di tersebut Atau di Ceksakta.com Jadi cek dulu Di situ Kalau misalnya Memang tidak ada Baru cek di internet Berdasarkan yang tadi Tips-tips yang saya katakan Oke Mbak Mavindo ini kan Sudah terverifikasi ya Dan udah ribuan hoax Yang udah terverifikasi juga nih Saya mau Ngajak Mbak Anit Untuk bermain games Games apa ini? Games hoax atau fakta Mungkin ini Hoax atau berita-berita ini Mesti seliweran nih Di masyarakat Mbak Mungkin bisa dijawab Sama Mbak Anit Dari Mavindo nih Yang pertama Hoax atau fakta Laser dari termometer gun Atau yang biasa untuk Ngecek suhu gitu ya Ini bisa merusak Struktur otak Hoax atau fakta? Oke saya tahu nih Ini asalnya dari seseorang ya Pengamat politik Hukum dan segala macam Dan seorang penyiar Yang bilang bahwa Menolak Dicek suhunya Melalui dahi gitu Karena Mengatakan bahwa itu Sebenarnya alat untuk Mengecek Kabel panas Gitu ya Kalau salah gitu Ini jelas hoax banget Hoax Karena Hoax Karena lasernya itu Sangat rendah gitu Kekuatannya Sehingga tidak akan Bisa merusak Jaringan otak Oke next Penggunaan masker Dapat menyebabkan Dampak negatif Untuk kesehatan Hoax atau fakta? Ini hoax Jadi hoaxnya bilang bahwa Kalau pakai masker Terlalu lama itu Nanti Jadi kekurangan oksigen Terus kita keracunan CO2 Gitu kan ya Ini hoax Karena sebenarnya Kalau Masker dipergunakan Dengan cepat Dan cepat Gitu ya Dan kemudian Dipastikan memang ada Bisa bernafas Jadi dia tidak berbahaya Walaupun jangka panjang Oke next Indonesia adalah Satu-satunya Negara di dunia Yang merelakan Rakyatnya Jadi kelinci Percobaan Vaksin Dari Cina Hoax atau fakta? Ini tidak hanya hoax Tapi juga hasilkan Ini kayak dongeng ya? Ini kayaknya dongeng ini? Ketauan banget Tujuannya nih Ada mau Melakukan Delegitimasi Atau Meningkatkan Ketidakpercayaan Terhadap pemerintah Ini jelas hoax Karena sebenarnya Uji coba Vaksin Itu dilakukan Di banyak negara Cuma di Indonesia aja Dan masing-masing negara Batak berusaha Untuk Mencari Vaksinnya sendiri Dan mereka Otomatis juga Melakukan uji cobanya Di negaranya Masing-masing Paling tidak ada Brazil Misalnya Terus ada Turki Ada Chile Itu mereka semuanya Melakukan uji coba Di negaranya Masing-masing Oke Terakhir nih Mbak Katanya nih Antara hoax atau fakta ya Nggak perlu ikut rapi tes Mencium bau cuka Ini bisa deteksi Seseorang terkena Covid-19 Atau tidak Hoax atau fakta? Oke Mencium bau cuka Itu bisa bikin Berasa asam Selain Hoax deh Kayaknya Mencium bau cuka Tercium bau asam Itu fakta ya Tapi untuk mendeteksi Apakah seseorang tersebut Reaktif terhadap Covid-19 itu Itu Hoax Hoax ya Jadi tidak Tidak ada bukti ilmu Yang bisa membuktikan itu Dan sebenarnya Kalau ngomongin Bisa mendeteksi Karena dianggap Bahwa kalau tidak bisa mencium Berarti penciuman Daya ciumnya terganggu Dan itu adalah Efek dari virus Covid Padahal sebenarnya Ada virus-virus lainnya juga Yang punya efek yang sama Bahkan simpel Virus influenza Nah itu kan Hoaxnya beragam tuh Mbak Yang aneh-aneh Yang Nggak mungkin banget Juga ada Tapi itu Sliweran di masyarakat Mbak Selain itu Apa-apa aja sih Hoax yang ditemuin Sama Mavindo Di tengah Covid-19 ini Yang aneh-aneh gitu Banyak banget Contohnya Contoh Banyak banget bisa Contohnya Bahwa di masker kita itu Ada bagian kawatnya Itu sebenarnya adalah Antena 5G Terus Ada lagi Mayat yang positif Berkata Covid Tapi dikuburkan Dengan masih menggunakan Duster Terus Ini yang Mohon maaf ya Yang mendengarkan ini Buat para laki-laki Katanya nih Kata sihopnya Pria dengan alat Kelamin besar Cenderung lebih rentan Tertular Covid Itu ajaib banget Tapi Ini bisa berseliweran ya Mbak Mungkin ada beberapa pihak Yang mempercaya ini ya Ini sangat terbahaya loh Iya Karena memang Mau gak mau Hoaxnya sendiri Memang memainkan Emosi kita kan Jadi ketika Ketangkep emosinya Ya udah Kita dengan mudahnya Mempercayai Dan bahkan Ikutan nyebarin Kita yang sebenarnya Gak percaya juga Emosi Mbak Mendengar dan Membaca Emosi sebenarnya Apalagi Mas Mas Indra Apalagi Kalau dilihat Jumlah Hoax itu kan Luar biasa Ini adalah Hoax yang paling tinggi Sepanjang Sejarahnya Mas Indra berdiri Kalau tadi kan Mas Indra bilang Juni Kominfo bilang 800-an Sekarang sudah lebih Dari seribu Datanya Kominfo Datanya Mafindra Sekarang ada 580 Sekian Bandingin Kita bandingin Dengan Hoax still press Misalnya Hoax still press Itu rata-rata Ada sekitar 100-110 Hoax per bulan Dan rata-rata 60%nya adalah Hoax politik Jadi sekitar 60-70-an Sampai 65-an Hoax Per bulan Tapi sekarang Kita di Baru bulan berapa Dari Januari Februari Maret April, May, Juni, Juli, Agustus, September Agustus Belum sampai Agustus 7 bulan 7 bulan 500 Hoax Tetapi Rentangnya sangat pendek 500 Hoax itu Hanya dalam 7 bulan Sementara yang politik-politik itu Berbulan-bulan Kayak misalnya Hoax politik Delegatimasi Pemilu Misalnya Itu hanya 111 Hoax Selama Rentang waktu 6 bulan Sekarang kita Yang nemuin 580 Hanya dalam waktu 7 bulan Itu kan mengerikan banget Karena Memang sangat Memangfaatkan Keresahan masyarakat Dan juga Sangat memanfaatkan Kondisi pandemi Yang memang Serba tidak pasti Di belahan Dunia manapun Memang serba tidak pasti Walaupun di Indonesia Mungkin tingkat Ketidakpastiannya Cukup lebih tinggi Dibandingkan Beberapa negara lain Jadi ya Cepat banget Memangnya Dan kalau tidak Dan kalau tidak sempat Dan kalau tidak sempat Atau males Mengecek berita Jangan disebarkan Dan yang terakhir Yang paling penting Dalam masa ini Adalah Singkatkan Keluasa keadaan Terhadap semua informasi Dan gigih Dalam mengecek informasi Oke Sangat bermanfaat Tobrolan kali ini Tapi Waktu kita terbatas Mbak Anita Terima kasih banyak Untuk informasi yang diberikan Sehat selalu Mbak Anit ya Terima kasih banyak Mas Sandra Bye Mbak Anit Bye Oke Terima kasih Anda sudah mendengarkan Podcast live In the time of corona Untuk ide dan masukan Silahkan email Ke podcast At kbrprime.id Tulis di bagian subjek Podcast corona Jangan lupa juga Untuk ikuti podcast Yang cocok Untuk curious mind Anda Di kbrprime.id Atau di platform mendengarkan Podcast lainnya Follow kami juga di instagram Di at kbr.id Sampai jumpa Di episode selanjutnya Bye Live in the time of corona